Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Arif Wong semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia pada kesempatan kali ini saya berbagi cara mengatasi penyakit mata mata rabun, mata minus, mata katarak mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu panca indera manusia mata berfungsi dengan baik apabila ada cahaya dengan cahaya ini maka mata akan dapat melihat dengan baik bila di dalam kegelapan maka mata tidak mampu melihat benda karena tidak ada cahaya yang masuk nah bagaimana cara mengatasi sebelum lanjut yang baru bergabung saya persilahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru tanaman kelor itu sudah terkenal ya dengan kasiatnya ya karena mengandung unsur zat, kalsium, dan vitamin A nah kandungan kalsium yang tinggi dalam daun kelor ini berguna untuk kesehatan tulang ya nah sedangkan kandungan vitamin A itu diperkirakan 10 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan kandungan vitamin A yang terdapat pada wortel oleh karena itu saya akan memakai daun kelor untuk mengobati mata rabun mata minus dan mata katara dan mudah-mudahan dengan mengkonsumsi ini yang punya atau penderita penyakit mata kayak mata rabun mata minus dan mata katara mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin nah kebetulan istri saya itu suka suka masak ya maksudnya kadang dibikin sayur sop sayur bening kayak gitu ya jadi kadang seminggu sekali gitu karena menanam sendiri ya apa saja nih bahan yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu kita siapkan daun kelor ya secukupnya sekiranya kita jadikan jus itu cukup untuk satu gelas jangan terlalu kental ya jadi sewajarnya jus saja kayak jus-jus gitu jus buah tapi jangan terlalu kental kemudian ada air mineral ini satu gelas karena ini akan kita buat jus dengan ukuran satu gelas sekali konsumsi ya kemudian saya menggunakan gula semut kalau misalkan teman-teman tidak punya gula semut bisa menggunakan madu ya ini nanti saya gunakan sekitar dua sendok makan kalau untuk tingkat manis itu bisa sesuai keinginan ya kalau sekiranya dua sendok kurang manis bisa ditambahin lagi dua setengah misalkan nah yang pertama yaitu kita masukkan air ke dalam blender ya ini saya sudah menyiapkan blender nah jangan lupa ini daunnya diperatelin ya nah ini guys ini daunnya sudah kita pisahkan dari rantingnya ya kemudian langsung kita masukkan ke blender oh ini sebelumnya sudah disuci ya harus dicuci dulu selalu bersih nah kalau sudah tinggal kita tambahkan gula dua sendok makan ya nah ini sudah jadi guys tinggal kita tuang ke gelas ya untuk lebih enak diminum maksudnya kita menggunakan saringan selamat Nah ini dia Jus daun kelor Yang mudah-mudahan dapat mengatasi Atau mengembati penyakit mata Seperti mata rabun, mata minus Mata ketarap ya Karena kita tahu ya Saat ini itu banyak sekali elektronik Yang bisa mengancam kesehatan mata kita Seperti TV, HP, laptop atau komputer ya Nah dengan cara mengkonsumsi Jus setiap hari 2 kali Pagi dan sore Insya Allah penyakit mata akan segera sembuh Nah karena saya Kerjaannya di depan monitor ya Jadi saya sesekali meminum jus ini Untuk menjaga kesehatan mata saya Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan ini bisa menjaga Kesehatan mata saya Saya doakan semoga Yang punya penyakit mata Dengan mengkonsumsi jus ini Mudah-mudahan segera disembuhkan Amin Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Salam Satu Hobi Salam Amel Lovers Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh